Intro Ada sebagian pemirsa yang nanya, apakah solusinya menggunakan MMT atau SWF? Sebagian pemirsa malah lebih tendensius, oh itu sejalan dengan MMT dan SWF. Nyetak duit sendiri dengan menjaminkan sumber daya alam. Intro Saya sebenarnya gak suka menanggapi komentar, tapi karena dikira sama, padahal secara prinsip sangat berbeda. Saya merasa perlu untuk meluruskannya. Pertama, menerbitkan uang sendiri itu bukan berarti MMT. Presiden Soekarno sudah terbitkan uang sendiri di tahun 1945. Coba lihat siapa yang tanda tangan. Menteri Keuangan, bukan Bank Sentral. Nyetak duit sendiri itu gak ada hubungannya dengan MMT. Presiden Kennedy terbitkan uang sendiri tahun 1963 melalui Executive Order. Mungkin kalau di sini Perpres atau Perpu. Gak ada hubungannya dengan MMT. Gak perlu gembar-gembur teori baru, praktek itu justru diam-diam. Uang dolar yang diterbitkan oleh Bank Sentral swasta Fed, capnya warna hijau. Tulisannya Federal Reserve Note. Uang dolar yang diterbitkan oleh Kennedy tahun 1963 itu, capnya warna merah. Tulisannya United States Note. Nanti dibilang Bung Karno dan JFK ikut-ikut MMT. Maaf ya, itu komentar yang kurang cerdas karena kurang wawasan. Kedua, SWF itu sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Malah sudah ditunjuk CEO-nya, birut Bank Permata. SWF atau Sovereign Wealth Funds adalah investasi milik pemerintah pada produk-produk keuangan yang dibuat oleh elit global. Itu definisi yang benar. SWF gak ada hubungannya dengan menjaminkan sumber daya alam. Coba pemirsa nanya ke Pak Wiraku Sumah, CEO SWF Indonesia. Pak, SWF itu menjaminkan sumber daya alam buat nyetak duit ya? Pasti anda diketawain. Sekolah di mana deh? Pasti bukan pemain di dunia perbankan dan keuangan. Saya gak menentang kalau ada yang mau bikin teori baru. Silahkan aja. Tapi, kalau bikin teori sendiri, jangan gunakan definisi baku yang artinya sama sekali beda. Kasian nanti rakyat jadi bingung. Populer di kalangan awam yang gak ngerti moneter, tapi begitu diskusi dengan para pemain di dunia perbankan dan keuangan, jadi bahan tertawaan. Karena definisinya beda sama sekali. Ketiga, Wall Street kasih utang pada Indonesia itu, modal dengkul, duit siluman. Masa dibayar dengan menjaminkan harta warisan anak cucu? Itu karena gak ngerti bahwa Wall Street bisa kasih utang 6.000 triliun tanpa jaminan apa-apa. Karena gak ngerti, lantas kasih usulan jaminkan sumber daya alam buat bayar utang siluman. Menurut saya sih gak masuk akal, tapi terserah, jika menurut anda masuk akal ya silahkan aja. Kalau gitu, episode mendatang kita pecah saja. Episode 31 tentang utang siluman Wall Street. Supaya pemirsa, para wakil rakyat yang duduk di DPR dan DPRD, paham betul permainan yang sesungguhnya. Kalau sudah paham permainan yang sebenarnya, baru kita bicara solusi yang efektif. Pada episode 31 nanti, kita akan sama-sama melihat, perlu MMT atau tidak? Perlu SWF atau tidak? Perlu jaminkan sumber daya alam atau tidak? Baru kemudian, di episode 32, kita membahas tentang solusi bayar utang 6.000 triliun dalam sehari. Bukan dengan teori-teori akademis seperti MMT dan lain-lain, melainkan lewat praktek yang hanya diketahui oleh para pemain di lapangan. FIFA Republik Indonesia, Salam People Power! Sub indo by broth3rmax